PENJABAT BUPATI BANDU Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Dan sesegera mungkin menuntaskan pembahasan RAPBD tahun 2016 agar tidak mengalami keterlambatan Akhir berharap penjabat BUPATI ini dapat mengembang tugas secara amanah Dengan berpedoman pada perundang-undangan dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Jawa Barat selama sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Terutama tentu untuk melancarkan pembahasan RAPBD yang sedang dalam proses pembahasan titik akhir Di Kabupaten Bandung, di DPRD Kabupaten Bandung Karena ini tentu menjadi bagian yang penting untuk kelancaran pembangunan tahun 2016 agar tidak Sesuai peraturannya penjabat BUPATI dilarang untuk melakukan mutasi pegawai Dan membatalkan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan keputusan BUPATI sebelumnya Ia juga tidak diperbolehkan membuat kebijakan tentang pemakaran daerah Dan membuat kebijakan tentang program pembangunan yang telah dijalankan oleh pejabat sebelumnya Pengangkatan penjabat BUPATI ini pun telah diatur dalam Pasal 201 Ayat 9 Undang-Undang No. 8 Di mana kekosongan jabatan BUPATI atau Wali Kota bisa diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pertama di suatu daerah Episuk Mandani, Pimpin Sahuri, Jawa Barat TV